Intro Pemerintah Provinsi Riau mulai perbaiki salah satu ruas jalan rusak di Parit Indah Kali ini perbaikan jalan dilakukan sepanjang 400 meter Dari total 1 km yang separuh perbaikannya sudah dilakukan pada tahun lalu sepanjang 600 meter Berada di bawah kewenangan Pemprov Riau sejumlah ruas jalan rusak di Jalan Datuk Setia Maharaja Atau yang dikenal dengan Jalan Parit Indah mulai dilakukan perbaikan Terlihat sejumlah pekerja dan sejumlah alat berat sedang bekerja meninggikan badan jalan dan melakukan pemerataan Menurut Supervisi Engineering Reki perbaikan ruas jalan Parit Indah akan dilakukan sepanjang 1 km Dimana 600 meter sudah dikerjakan pada tahun lalu dan saat ini sisanya tinggal 400 meter Yang pengerjaannya akan dilakukan selama 5 bulan ke depan Mulainya di tanggal 14 April Kontrak-kontrak untuk isinya di tanggal 18 April Itu pelaksananya masa pelaksananya itu 50 hari 150 hari belakang Jadi penanganan kita ini rekonstruksi Rekonstruksi peningkatan kapasitas struktur jalan Datuk Setia Maharaja Pertambang Jadi disini ini panjang penanganan kita ini 1 kg Jadi mulai awalnya dari STA awalnya itu di pas di persimpangan perbatasan dari jalan Jenderal Sedirman Jalan ke sini sepanjang 600 meter Kemudian disambung lagi 600 meter itu ada penanganan di tahun yang kemarin Jadi stop penanganan yang kemarin nyambung lagi setelah 600 meter itu nyambung lagi 400 meter sampai ke Lapu Merah Jadi totalnya 1 kg 1 kg Total anggaran yang dihabiskan untuk perbaikan jalan Parit Indah yang saat ini tengah dikerjakan yaitu sekitar 3 miliar rupiah lebih Priska dan Zidan Al-Azhar melaporkan Terima kasih telah menonton!